Intro Pemirsa DPRD Kota Banjarmasin juga meminta pengerjaan proyek jembatan HKSN yang menghubungkan Kuin Cerucuk dan Kuin Utara untuk dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin meminta pengerjaan proyek jembatan HKSN di kawasan Jalan Kuin Cerucuk dan Kuin Utara selain dihentikan juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit Pasalnya proyek jembatan HKSN telah molor dari jadwal semula dan juga ada indikasi pengerjaannya dipaksakan sehingga tidak bisa dinikmati masyarakat atau bisa dikatakan pengerjaannya belum tuntas apalagi proyek tersebut bukan termasuk pengerjaan tahun jama Untuk itu pihaknya meminta dinas terkait selain menghentikan pengerjaannya namun juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan BPK melakukan audit dari PPR ada semacam audit mungkin nanti apakah kami yang berinisiatif atau mungkin dari PPR dikarenakan dari segi pelaksanaan, penganggaran maupun hal-hal ketentuan lainnya itu tidak bisa ditepati atau mungkin dilaksanakan secara baik yang pertama-tama mungkin kita akan meminta audit dari BPK sehubungan dengan kondisi yang setelah saya kalau memang melaksanakan dasarnya apa ketentuannya apa ini kan beda persepsi BPP 16 tahun 2018 BPP 12 tahun 2021 tentang pengajaran barang dan jasa bahwa memang hanya 50 hari yang akan diberi kesempatan terhadap kontrakta untuk pembangunan sementara itu pelaksanaan audit yang diminta DPRD PLT Kepala Dinas PUPR Banjarmasin Rini Subantari memastikan pihak BPK akan melakukan audit pada 18 Februari 2022 ini Namun Rini tidak bisa memberikan komentar banyak terkait pemberian tambahan waktu setelah audit BPK selesai pasalnya apabila proses kontrak terputus pihaknya tidak mengetahui kapan hasil pemeriksaan BPK keluar sedangkan Dinas PUPR menginginkan jembatan HKSN ini selesai pengerjaannya dan bisa dinikmati masyarakat Tim Liputan Banjar TV terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!